Halo teman-teman kita kembali lagi, ternyata hanya dengan peralatan yang sederhana, tidak terlalu mahal, mudah dilakukan, kita bisa membuat aquarium menjadi maksimal jernihnya. Di sini kita hanya perlu satu set filter under gravel, mesin aerator, dan selang aerator secukupnya. Tentu saja ini ada syaratnya ya teman-teman, menyesuaikan dan memanfaatkan peralatan yang ada bisa membuat aquarium kita itu bersih, jernih, dan bening secara maksimal. Nah, baik kita rakit aja dulu papan under gravel, tidak perlu semuanya kita gunakan, cukup beberapa papan aja, sesuaikan dengan dimensi aquarium kita. Kemudian kita siapkan aquarium, taruh pada bagian dasar papan under gravel, baru kita tutup dengan kapas putih secara merata. Sesuaikan ketinggian pipa corong bebeknya dengan ketinggian aquarium, atau bisa nanti kita potong setinggi pas di permukaan air. Nah, baru kita siapkan pasir malang untuk menutupi kapas putih yang ada ini secara merata. Nah, jadi di sini kita cukup gunakan pasir malang aja ya teman-teman, dan juga jangan lupa tentunya pasir malang ini harus kita cuci terlebih dahulu. Sekarang ini selera aja ya teman-teman, sampai di sini kalau umpamanya mau teman-teman kasih ikan itu boleh. Atau umpamanya mau dihiasi sedikit-sedikit, biar aquariumnya nggak kosong juga boleh. Rencana saya mau hiasi sedikit-sedikit, saya gunakan batu pasir, saya letakkan batunya itu di tengah yang besar dulu, baik itu di kiri, di kanan, kemudian saya lanjutkan dengan menambahkan batu-batu putih di sampingnya. Ya, sambil kita rapikan, baru setelah itu lanjutkan dengan mengisi air dulu sampai pool untuk direndam selama beberapa hari. Setelah satu hari, di sini bisa dilihat air aquarium sudah mulai jernih, artinya filter berjalan secara maksimal. Oke, kita kuras lagi airnya sampai habis untuk kita masukkan tanaman. Nah, di sini untuk tanaman yang pertama, saya siapkan tanaman palisneria spiral. Saya lepas aja dari potnya, biasanya harga satu pot ini Rp10.000 ya teman-teman, satu pot Rp10.000. Kemudian kita bagi-bagi aja secukupnya. Tanaman berikutnya sedikit dengan buce palandra, terus tanaman kriptokorin, dan yang terakhir saya kasih tanaman moss whipping lokal. Untuk moss, saya tempelkan aja dengan menggunakan lem korea seperti biasa di beberapa bagian batu. Dan untuk buce palandra, cukup kita selipkan aja di sela-sela batu, tidak usah dilem. Saya lanjutkan menanam kriptokorin di belakang batu, baik itu pada bagian kiri maupun bagian kanan. Akhir, kita tanam aja palisneria spiralnya di belakang. Kemudian kita isi air lagi pelan-pelan aja. Setelah 3 hari, akuarium saya peras sebanyak 50%. Baru kita isi air lagi seperti biasa. Di hari yang ketiga ini, ini sudah bisa dikasih ikat hias. Nanti setelah 1 minggu, itu kuras lagi sebanyak 50%. Dan lakukan aja pergagian air setiap seminggu sekali. Jika teman-teman bisa menjaga nih, yang pertama cahaya lampu konsisten 7-8 jam sehari semalam. Kemudian rutin aja untuk mengganti air. Jika ada tanaman yang busuk atau ikan yang mati, itu segera dibuang. Ikan juga jangan terlalu banyak, sesuaikan dengan ukuran akuarium kita. Tentu saja untuk memberikan pakan ikan juga jangan berlebihan, secukupnya aja. Maka saya bisa pastikan, akuarium kita itu bisa bersih, airnya jernih, bening, enak dilihat. Walaupun hanya dengan peralatan yang sederhana. Semoga bermanfaat teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus berkarya. Sub indo by broth3rmax